Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide Di video kali ini gue akan ngebahas salah satu patch di 3.1.9 Yaitu adalah pengurangan tingkat skritan untuk di semua trial Untuk di Mujizat Ritual, Mujizat Sonic, dan juga di Sonic Rift Oke, gue bahas terlebih dahulu ya Ini untuk Mujizat Ritual yang paling pertama Jadi untuk tingkat skritan dari lantai 7 sampai lantai 14 Ini lumayan dikurangin ya, jadi lebih mudah lagi Kemudian untuk lantai 12 sampai 15 Ini presentasi peningkatan HP yang akan diberikan kepada Kronos juga dikurangin Kemudian juga peluang untuk memberikan efek stone ke expert kita juga dikurangin Dan yang paling penting, di semua boss yang ada di Mujizat Ritual HP dan juga resistennya dikurangin Nah ini cukup bagus banget untuk para pemain baru ya Karena tentunya akan lebih mudah lagi untuk menyelesaikan Atau meningkatkan progres dari ID kalian ya Untuk farming di lantai 7 sampai lantai 15 terlebih dahulu Sebelum kalian nanti bermain di lantai 16 atau tingkat akhir di Mujizat Ritual Nah untuk di Mujizat Ritual, seperti kalian lihat ini juga nanti di lantai 12 ya Mulai di lantai 12, ini ada perubahan relik yang bisa kalian dapatkan Yang sebelumnya itu bisa dapetin relik level 40 Atau gue anggapnya ini relik 40, ini relik bintang 4, 60, relik bintang 6 ya Jadi relik bintang 4 sampai bintang 6 nanti dirubah jadi relik bintang 5 sampai bintang 6 ya Jadi tentunya dengan lantai perubahan ini ya kalian lebih mudah ya untuk meningkatkan progres ID kalian Kemudian juga untuk peluang mendapatkan relik bintang 6 Mulai dari lantai 12 sampai lantai 15 itu juga ditingkatkan Dan untuk lantai 16 walaupun tidak ada perubahan ya Jadi tingkat spritannya masih sama Tapi nanti untuk kalian yang sudah bisa stabil di lantai 16 Kalian bisa mendapatkan relik untuk bintang 6 nya itu sudah pasti mendapatkan 2 buah Nah jadi tentunya ini informasinya sangat penting banget dan sangat bagus banget tentunya Jadi untuk player pemain-main yang sudah lihat game ini good banget Kita sudah pasti bisa mendapatkan 2 relik bintang 6 setiap kali kita selesai Dan untuk kalian yang masih berada di awal-awal permainan atau di mid game Kalian lebih mudah untuk meningkatkan progres ID kalian Karena ya semakin lebih mudah boss nya Kemudian juga yang kedua lebih mudah lagi mendapatkan relik yang lebih bagus lagi Kemudian juga ada tambahan 1 relik market Yang dimana kalian nanti setelah kalian farming Kalian juga akan mendapatkan koin-koin yang bisa kalian belajakan di relik market Kemudian juga ada di bagian Sonic Rift Di Sonic Rift ini ada pengurangan stamina yang sebelumnya itu Penggunaannya itu kalau nggak salah 12 ya Sekarang dikurangin jadi 10 aja Dan juga bisa mendapatkan gold di Sonic Rift Jadi Sonic Rift ini bisa gue ibaratkan adalah bagian pelatihan di jaman dulu ya Yang dimana kalian bisa dapetin XP dan juga bisa dapetin gold di satu tempat Kemudian untuk di Sonic Miracle Ini nanti untuk di lantai 3-8 ya Ini semua untuk serangan dan juga HPnya akan dikurangin Oke gue mulai terlebih dahulu yang paling pertama Yaitu adalah di Bugger Ritual Kronos ya Ini adalah salah satu boss yang cukup kuat banget setelah di buff Di patch 3.1.7 dan sekarang di nerf lagi Untuk di lantai 7-14 Nah jadi gue sangat sarankan banget ke kalian yang sudah bisa bermain Di lantai 12-14 ya kalian bisa farming disini Karena di lantai 2-14 ini nerf cukup lumayan ya Jadi Kronosnya itu peningkatan HPnya dikurangin Atributnya juga dikurangin Peluang stunnya juga dikurangin Jadi ya HP dan resisten juga dikurangin ya Jadi harusnya lebih mudah lagi untuk bermain di lantai 2-14 Nah kalau kalian yang sudah bisa di lantai 15 Ya gue sangat sarankan lantai 15 ini sebenarnya agak tanggung ya Lebih baik kalian langsung segera coba nanti di lantai 16 Karena lantai 16 ini sudah pasti relik bintang 6 Ditambah juga peluang mendapatinya itu sudah pasti 2 relik Nah disini gue akan coba aja Dari lantai 2-14 gue akan coba terlebih dahulu di lantai 14 ya Karena ini adalah tier yang menurut gue cukup bagus banget Untuk para pemain yang baru bermain game di slide Baik di awal permainan sampai mid game Menuju ke late game Oke gue akan mulai aja di lantai 14 Nah disini line up yang gue gunakan Gue menggunakan Cui, Leon, kemudian gue pake Hang You Gue pake Subwa, dan terakhir gue pake Odet Nah disini sebenarnya line up-nya cukup F2P ya Kalau kalian gak punya esper-esper legendary Esper epic disini yang mahal sebenarnya cuman Kayaknya gak ada yang mahal ya Harusnya kalian bisa punya semua Nah disini alternatif Kalau gue bilang kalau kalian gak punya Odet Kalian bisa ganti jadi Eira Ya ini pokoknya Eira Kemudian Subwa Kalian bisa ganti-ganti jadi Odet Subwa sama Eira ya Kemudian Hang You Hang You sekarang bisa kalian beli harganya 16 ribu ya Kalau kalian gak punya Hang You dan kalian ingin Emang serius main di game ini Kalian bisa beli Hang You Karena Hang You ini sekarang menggantikan Eira di dalam pack Yang bisa kalian beli di menu plaza Oke disini yang paling penting tentunya adalah Esper-esper yang bisa defend down ya Nah disini gue pilih Cui Jadi kalau kalian punya esper yang lebih kuat lagi Mungkin kalian punya Intisar Terus kemudian kalian punya Oli ya Kalian juga punya Master Oli Kemudian kalian juga punya Xiaoyin Kalian bisa pake esper-esper tersebut Biar semakin lebih mudah lagi ya Tapi disini gue pake esper-esper Yang harusnya cukup mudah untuk kalian dapatkan Nah disini gue pakenya si Cui Relic-nya pake mesin perang Kemudian gue pake critical damage Disini sama speed Kemudian pake Leon Ini Leon juga ternyata Esper yang cukup bagus banget Kalau kalian belum punya esper-esper yang tadi gue sebutkan ya Intisar Kemudian Xiaoyin Kemudian Oli Kalian bisa pake Leon terlebih dahulu Nah relic-nya seperti ini mesin perang Kemudian kalian bisa pake pijar berapi Nah kemudian ini untuk relic support-nya Pake Dewa Penyembuh Pake HP-HP speed Kemudian Sufwa Ini pake HP-HP speed juga HP defense speed ya Disini pake ada mantin Biar agak nahan damage dari Kronos Dan yang terakhir Odet Nah untuk Sufwa sama Odet Kalau kalian gak punya ya Kalian puter-puter aja sama Eira ya Eira juga bagus banget Digunain disini Oke kita akan langsung liat aja Untuk ke dalam game-nya Nah disini tentunya Urutan jalannya ya Sebisa mungkin kalian harus bikin Si Cui ini di depannya Leon ya Jadi biar Cui bisa ngasih defend down Kemudian Leon bisa follow up Pake serangan skill 1 atau skill 2 Nah ini seperti kalian liat ya Disini pantai 14 Sekarang dengan adanya pengurangan atribut Yang ada di bagian Kronos Ini menurut gue Ngebikin Kronos ini Jadi lebih mudah lagi ya Dan T14 sekarang cukup good banget ya Kalau misalkan kalian Menjadikan tempat untuk farming Karena untuk relik yang misalkan kalian dapatkan Itu meningkatnya cukup drastis Yang sebelumnya itu Bintang 4 sampai Bintang 6 ya Jadi ada penggunaan Bintang 4 Sekarang Bintang 4 itu udah dihilangin guys Jadi cuma ada peluangnya itu Ngedapetin relik Bintang 5 atau Bintang 6 Dan itu good banget sih Kabar baik banget menurut gue Oke kita akan langsung-langsung ke bagian bossnya Nah ini harusnya udah super-super safe banget Karena disini gue ada shield Kemudian juga ada defense up dari Suhwa Kemudian juga ada take up juga Dan ini ngebuat Harusnya jadi lebih mudah lagi Dan juga ada take down juga ya Oke kita liat disini damage-nya Ini dengan adanya bantuan Ini Leon juga bagus ya Dia kerennya itu Setiap kali dia jalan ya Dia kalau dapet efek buruk Langsung ditransfer guys Jadi defense down gak akan lama-lama Di badannya Leon guys Oke kita liat Demashnya 100 ribu ya Not bad ya Jadi daripada kalian buat Gayus atau kalian buat Paksa Gayus atau Zora kalian Yang belum full skill Mendingan gue bilang malah kalian pake Leon ya Karena Leon itu single target Yang damage-nya sakit ya Sedangkan kalau Gayus sama Zora itu Dia bagus tapi serangannya area Single targetnya setau gue gak terlalu sakit sih Oke ini berapa menit Kita liat Nah ini kita udah bisa dapet Lintang 6 ya Dan lintang 5 ya Dan ini ya tempat kalian farming Kalau kalian belum bisa di lantai 16 Daripada kalian maksa di lantai 15 Masih kesusahan Kalian bisa farming di lantai 14 Karena ini salah satu tempat farming Yang cukup good banget Berikutnya gue akan coba Untuk di lantai 16 Kita coba dengan line up yang sama Apakah bisa bertahan atau enggak Dengan line up seperti ini Kalau kalian bisa Kalau bisa bertahan ya Kalian bisa coba tiru Dengan line up seperti ini Dan ini cukup F2P banget Tinggal hisannya Kalau kalian masih kalah Berarti ya Semoga kualitas relik kalian Tinggal kalian upgrade aja sih Oke ini lantai 16 Kalau menurut gue Kayaknya Juga kena nerf sih Harusnya ya Atributnya ya Jadi lebih empuk sih guys Kalau menurut gue ya Lantai 16 ya Harusnya sih sekarang Jadi lebih mudah sih Cuma yang bikin sulit Palingan kalau di lantai 16 itu Masih peningkatan AP-nya itu Si Kronosnya masih cepet ya Jadi ya Otomatis ya Kalian juga Agak kesulitannya disitu biasanya Jadi Kronosnya jalan terus Terus nipa-nipa-nipa ya Dan peluang stunnya itu Nggak dikurangin lantai 16 ya Jadi yang dikurangin cuma lantai Tadi lantai berapa? 12 sampai 15 Kalau nggak salah ya Oke kita akan coba Di sini apakah bisa Worth Nah ini kita lihat ya Lantai 16 ini salah satu Yang bikin susahnya Kronosnya ini Kronosnya ini Ap-nya kenceng banget ya Jadi dia peningkatan Ap-nya nggak dikurangin Sama sekali guys Oke Ini dengan adanya Odet ya Lumayan banget Buat ngasih shield Jadi biar si Siapa Kronosnya ini Depesnya nggak terlalu sakit Kena attack down Kemudian juga kena speed down Oke Nah tentunya ini Karena lantai 16 Ini konten late game Kalau kalian masih Susah hang di Kronos 16 ya Kalian jangan paksain ya Di lantai 16 Kalian bisa Farming dulu Untuk di lantai 14 aja sih Menurut gue Kalau kalian bisa di 14 Itu udah good banget 12-14 ya Kalau 15 sebenernya Nggak kentang ya Di tengah-tengah Dan reliknya itu ya Masih mirip-mirip Kalau gue bilang sama 12-14 Karena masih ada peluang Buat mendapatin Relik bintang 5 Tapi kalau udah di 16 Nah itu baru perubahan yang drastis Kalian sudah pasti Ngedapetin Relik bintang 6 Dan jumlahnya itu Udah pasti 2 buah ya Oke Kita lihat disini Ini lumayan lama sih guys Karena Minimal kalian kalau mau cepat ya Kalian ya harus ada Xiaowin ya Damage-damage yang cukup sakit Xiaowin, Intisar, Oli Damage yang bisa Ngebuat tim kalian tuh Damagenya jadi ngeburst ya Disini cuma single target Karena gue cuma ngebawa Leon ya Leon sama juga ngebawa Si Cui Tapi overall masih oke sih Masih nggak terlalu Nggak separah yang dulu menurut gue Masih bisa kalian mainin Yang sekarang Critical 11.000 ya Tadi critical 11.000 Nah disini susahnya itu Kalau kalian main pakai Leon ya Kalau di 16 Karena cukup cepat ya Kronosnya jalan-jalan terus Jadi Kalau kalian cuma bawa Satu defend down Kalian tengok cuyi Leonnya belum jalan ya Defend downnya udah keburu hilang Karena kronosnya itu udah jalan Kronosnya udah jalan 2 kali Sedangkan kitanya itu Leonnya belum jalan ya Jadi Leon itu nembak Pas lagi nggak ada Defend down Jadi damage-nya kurang sakit ya Jadi ya Leon tetap Butuh Defend down Biar serangan dari skill 3-nya itu sakit ya Kalau misalkan nggak ada Defend down nih Kalian lihatnya Ini cepat banget guys Kalau di lantai 16 Jadi emang Nerve-nya itu Peningkatan HP-nya Nggak berlaku di kronos 16 ya Hanya berlaku di lantai 12 Sampai 15 Dari 7 ya Dari lantai 7 Sampai lantai 15 Ya overall kalian udah bisa farming lah ya Walaupun kalian masih kesulitan di 16 Ya minimal di Lantai 12-15 Kalian masih bisa peluang Buat ngedapetin relik Bintang 6 Oke ini kita lihat Berapa menit ya Ini lumayan lama sih di bossnya ya Menurut gue ya Oke kita lihat berapa menit guys Oke Jadi kita lihat rekornya 3 menit 30 detik ya Cukup lama ya Oke berikutnya untuk lantai 16 Ini dapet 400 dari poin ritual Nah ini juga salah satu fitur yang baru juga ya Oke sekarang kita akan bahas Untuk dari poin ritual Yang dimana kita bisa belanjakan Poin ritual ini di bagian toko Kemudian kalian bisa masuk Ke bagian toko ritual Nah ini adalah item baru Semua di limit ya Dan ini gue udah baru farming Gue udah tiba-tiba dapet 30 ribu aja Dan kalian bisa belanjakan semuanya disini Kalau kalian rajin farming Harusnya ini dalam seminggu Harusnya ludes sih Kalian bisa beli semua ya Karena harganya gak terlalu mahal sih ya Bisa kalian beli semua harusnya Terutama untuk reset stone Ini penting banget ya Reset stone dan juga eksperiment Nah ini perubahan yang paling penting Untuk di patch 3.319 Yaitu adalah di mujizat ritual Kemudian gue akan lanjut lagi Untuk kepembahasan yang kedua Yaitu adalah di bagian sonic lift ya Nah sonic lift ini penggunaan stamina Dikurangin Kita lihat ini Oh ternyata yang dikurangin Cuma tingkat 9 ya Tingkat 12 ini masih sama Penggunaannya 12 Dan juga akan dapat gold Oke gue akan langsung mulai aja Ke dalam permainan Oke disini biar cepet Gue langsung pake menu Blitz aja kali ya Gue akan pake 1 Kita akan liat berapa guys Oke ini kita keluar Total kita dapet 16.000 ya Gila 16.000 itu gede banget sih Goldnya sih 16.000 di lantai 12 Pake 12 stamina Kemudian dapet Starrymon Xperymon Xperymon Dapet 5 sama 5 Ini udah good banget sih Terutama yang gue cukup Apresiasi adalah di bagian goldnya Goldnya gede banget guys 16.000 sekali main Itu cukup gede banget Oke jadi mungkin itu aja Poin-poin penting ya Sebenernya satu lagi Yaitu adalah pengurangan Untuk di mujizat sonic ya Tapi harusnya Di mujizat sonic ini Gak terlalu pengaruh besar banget Karena pengaruh Ini hanya dikurangin Di lantai 8 ya Jadi yang terlantai 9 Nambah 10 nya Ini gak ada yang dikurangin Kalian Bisa parang di lantai 8 Untuk mendapetin material-material Untuk ascension ya Oke mungkin segitu dulu aja Untuk pembahasan Dari PES 3.309 Tentunya ini sangat ngebantu banget Menurut gue Untuk para pemain-main Yang baru bermain game design Dan tentunya setelah Adanya buff besar-besaran ya Untuk di Kronos Karena Kalau gue bilang Kronos adalah Mujizat ritual Yang paling penting Untuk dimainkan Di awal permainan Jadi Kayak relik-relik Dari Windwalker Berjalan angin Kemudian Mesin perang Ini penting banget Di awal-awal Bisa digunakan Semua oleh Espor-espor Yang kalian dapatkan Nah Kemudian berikutnya Untuk APEP dan Fafnir Ini yang Yang perubahan signifikannya Cuma di bagian AP dan juga Di resistennya Tapi yang paling penting Perubahan nerfnya Pengurangannya Untuk di Kronos Jadi kalian udah mulai Bisa farming Di latai 12 Sampai latai 14 Untuk mendapatkan Relik-relik Bintang 5 Atau Bintang 6 Oke mungkin segitu dulu aja Untuk pembahasan gue kali ini Mengenai dengan Adanya pengurangan ya Di semua tingkat selitang Di menu trial Untuk di Mujad Ritual Mujad Sonic Dan juga di Sonic Green Semoga dengan Video ini Bisa ngebantu kalian Untuk memberikan gambaran ya Terutama untuk kalian yang Mungkin sempat pensiun Dan kembali comeback Dan ingin kembali Farming tiba-tiba Kesulitan ya Oke mungkin Sekian dulu aja Untuk video gue kali ini Terima kasih udah Sampai jumpa lagi Di video Dislike berikutnya Bye-bye